Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok lima akan membawakan materi yang sudah kami siapkan mengenai review buku Komparatif Paradiplomasi, chapter lima, mengenai Paradiplomasi and International Cooperation through Inter-Institutional Agreement. Di sini sebelum saya memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Putri Alania, lalu saya sendiri Baginda Goldi, ada Sapir Aninita, Yeni Grace, dan juga Hilda Ferreira. Next. Baik, untuk memulai, kita akan memulai dengan introduction yang akan dipimpin oleh teman saya. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Goldi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas introduction terlebih dahulu. Pada bab ini, kami menganalisis paradigmasi SLG Mesiko dari komparatif ke peserta lain, yaitu melalui perangkat hukum yang ditetapkan dalam undang-undang tahun 1992, yaitu perjanjian yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan internasional di bidang-bidang di mana mereka memiliki kekuatan. Bab ini dibagi menjadi empat bagian, dan masing-masing mempelajari instrumen dari perspektif lain yang berbeda. Bagian pertama hanya menjelaskan tentang jumlah 2A yang disimpulkan oleh orang Meksiko, SLG, serta tingkat pemerintah atau negara bagian atau kota yang menandatangkan perjanjian. Bagian selanjutnya ada tentang bahwa 2A adalah merupakan sebuah area di mana SSG memiliki kekuatan untuk melakukannya, terutama yang memiliki efek langsung pada kesejahteraan dan pengembangan SSG atau perjasama dalam pendidikan, budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh narasumber lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, disini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu Mission Paradiplamation to Interstitute National Agreement. Jadi disini ada perjanjian antar lembaga adalah instrumen hukum di mana sub-state government Mexico melakukan para diplomasi dengan sub-state government asing, yang dimana lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan juga akursus waksa maupun publik lainnya. Nah, namun disini ada bidang kerjasama yang memang dicakup oleh perjanjian ini dipatasi secara ketah dalam sub-state government dan mereka harus memberitahu SRE atau kantor pemerintah Mexico itu sendiri tentang bagaimana negresiasi dan kesepakatan mereka yang terjadi. Nah, SRE menentukan apa perjanjian itu sah. Nah, jika memang iya, maka iya akan memberitahkan catatan yang resmi nasional, yaitu yang disebut dengan daftar perjanjian antar lembaga pria. Nah, disampingnya ada tabel yang dimana ini bukan tabel data iya yang telah mengikat dan juga sah secara hukum yang sudah ditandatangani oleh aktor sub-negara bagian Mexico. Dari tabel tersebut, kita memperhatikan bahwa adanya rentang variasi mulai dari angka 0, Tonit Baja, California, Sur, yang mulai dari terkecil hingga angka 139 yang menjadi kira besar itu ada di unit Jalisco. Dari hal ini, lebih dari 2 per 3 iya atau 468 dari 668 wakil 70,5 persen dari total distribut telah ditandatangi oleh hanya 10 negara bagian saja dan kurang dari sepertiganya itu dari kedalamnya sepul unit. Sehingga dari 2 negara bagian yang ianya terbanyak, Jalisco dan juga Siapas ini memiliki hampir sepertiga iya, yaitu sejumlah 31,89 persen. Jadi, selain itu tidak diduga dari banyaknya unit sub-staff government, hanya 4 lah yang memiliki tingkat para diplomasi yang tinggi dari unit tersebut, yaitu dari Jalisco, Siapas, Estado de Mexico, dan Distrito Federal. Namun, ada juga di sisi lain, 4 negara bagian tersebut yang telah mendaftarkan, 5 atau kurangnya iya, yaitu Bajo Colneo, California Sur, Colima, Sien Nalwa, dan Telak Salah, memiliki 2 karakteristik tersendiri. Pertama, itu mereka memiliki tingkat aktivitas yang eksternal yang jauh lebih rendah selama dekade terakhir, rata-rata terbaik. Dan kedua, itu ada tindakan internasional, mereka hanya meningkat sedikit, masih dalam kategori rata-rata. Itu sekian dari saya, saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini ada increasing inter-institutional agreements in time. Sebagian besar kerjasama IIA, totalnya itu ada 96,86 persen. Mereka sepakat untuk mendatangani NAFTA setelah dimulainya pada 1 Januari 1994. Kemudian, pembukaan ekonomi Meksiko juga ditandatangani pada 1994. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, para diplomasi di Meksiko ini juga mengikut dalam beberapa waktu terakhir, karena sistem demokratisasi, desentralisasi, serta pembukaan ekonomi Meksiko pada masa itu. Kemudian, selama pemerintahan Miguel de la Madrid, pada periode 82-88, hanya ada 3 sebesar 0,45 persen dalam IIA yang ditandatangani. Kemudian, jumlah IIA yang diselesaikan meningkat selama pemerintahan presiden berikutnya dengan deskripsi Salinas sebesar 2,69 persen, Zedilo sebesar 14,37 persen, kemudian ada Vox, 21,71 persen, disusul dengan Calderon sebesar 50,30 persen. Di bawah pemerintahan PENA pada saat ini, yakni periode 2012 hingga 2018. Hanya dalam 2 tahun, dalam 2012 hingga 2014, itu tersusun sebesar 10,63 persen semenjak IIA ditandatangani dan juga didaftarkan pada masa itu. Di sini saya akan menjelaskan Partner and Region, di mana International SSG Meksiko merupakan pemerintahan yang di mana terdapat 2 per 3-nya itu sebesar 67,96 persen dari IIA. Nah, sebelumnya, tadi sudah dibahas di table sebelumnya, ada table IIA, di sini juga ada table-nya. Nah, selanjut. Sedangkan di IIA beberapa telah ditandatangani oleh organisasi internasional itu sebesar 12,4 persen, terutama pada organisasi-organisasi besar seperti PBB. Sedangkan LSN itu sebesar 2,69 persen dan swasta 16,92 persen. Yang di mana dalam mitra swasta ini, sebagian besar terdiri dari universitas dan mitra pusat penelitian. Nah, di sini dapat kita lihat, CIAPAS juga merupakan negara bagian yang melakukan kerjasama secara besar-besaran di dalam dunia internasionalnya dengan mitra selain dengan pemerintahan. Nah, mereka ini juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti yang sudah dibahas tadi di atas, itu ada LSM, aktor swasta, PBB, bahkan universitas asing, dan Uni Eropa. Ya, secara wilayah grafis terdapat 29,49 persen mitra internasional dari IIA di mana hal ini yang ditandatangani oleh Amerika Utara itu ada Amerika Serikat dan Kanada. Jika dilihat dari Amerika Latin dan Karibia, ada sebesar 28,44 persen. Nah, dalam hal ini kita dapat lihat bahwa negara-negara di Amerika mereplikasi konsentrasi kebijakan luar negeri di mana sebesar 60,99 persen yang merupakan perwakilan asing dari Meksiko. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa jumlah IIA setara dengan 8,98 persen dari total yang telah ditandatangani oleh salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu Texas, di mana mereka mendekati jumlah total yang ditandatangani dengan Spanyol, dan lebih banyak daripada negara manapun. Setengah dari mereka, tepatnya 50 persennya, telah ditandatangani dengan rekan-rekan tetangga Meksiko seperti Cihuahua, Kongahulia, Neufoleon, sama Tamaulipas. Saya lanjutkan ke rekan saya. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai area kerjasama atau area kooperasi yang dilakukan oleh Meksiko. Di situ kita akan bisa melihat tabel kerjasama yang dilakukan oleh IIA. Jadi pada perial kerjasama yang dilakukan oleh IIA, SSG Meksiko memiliki ketertarikan terhadap 10 bidang area kerjasama, seperti yang sudah kita dapat lihat di tabel, yaitu ada pendidikan sekitar 59,79 persen, kalau ada budaya 56,63 persen, para wisata 38,55 persen, pada perdagangan, rumah pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, investasi, lingkungan, dan pembangunan perkotaan, dan juga keamanan. Dan dapat kalian lihat persenan totalnya pada tabel yang sudah tertera di layar. Nah, penting untuk kita ingat juga bahwa kegiatan internasional SSG Meksiko terbatas terhadap area-area di mana mereka memiliki kekuasaan di area tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa area yang dicangkup oleh IIA terkonsentrasi di masalah di mana mereka secara hukum mampu mengawasai area tersebut. Serta perlu kita ingat juga bahwa tujuan dari adanya para diplomasi adalah untuk mempromosikan pembangunan dan juga kesejahteraan lokal maupun nasional. Oleh karena itu, dalam area kerjasama dalam IIA, berfokus terhadap memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, budaya, lima pengetahuan, teknologi, dan patian sumber daya manusia, yang menghasilkan kesejahteraan melalui promosi perdagangan, investasi, dan parwisata, dan pada tingkat lebih rendah meningkatkan lingkungan, pembangunan perkotaan, dan juga keamanan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kami dapat menyimpulkan dalam sujudul para diplomasi and international cooperation or inter-institutional agreements tentang para diplomasi SG Meksiko dapat dicapai dengan menganalisis IIA yang ditandatangani oleh mereka. Berikut adalah poinnya dalam sujudul tersebut. Yang pertama adalah terdapat variasi yang cukup besar dalam jumlah perjanjian yang ditenangani oleh negara bagian Meksiko dan kota media mereka. Kebanyakan mereka disimpulkan oleh sejumlah kecil SSG dengan tingkat kecil atau sangat tinggi para diplomasi seperti Jalisco, Chiapas, Sdodo de Meksiko, Nuevo León, dan Justico Federal. Yang kedua adalah tampak ada kesimbangannya dalam IIA yang ditandangani oleh negara dan pemerintah kota. Yang terakhir ada SG Meksiko berkonsentrasi para diplomasi mereka di bidang-bidang yang mempromosikan pembangunan lokal dengan kekuatan meningkatkan modal manusia atau menghasilkan kecederaan. Dengan demikian, kerjasama internasional terkonsentrasi di bidang-bidang di mana SSG memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan materi yang telah kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyiapan materi. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat membantu jika memang diperlukan. Terima kasih. Saya mewakili ke kolompok 5, mengucapkan mohon maaf dan juga selamat. Tidak. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, kelompok 3 dan 4, dan juga Mas Lode. Pada hari ini, pada malam ini ya, kita akan mempersentasikan hasil dari review buku para diplomasi yang telah diberikan oleh Mas Lode selaku dosen pengangkul mata kuliah para diplomasi. Nah, untuk para diplomasi hari ini, kita terdiri dari dua kelompok, di mana ini berasal dari kelompok 3 dan 4. Untuk kelompok 3 sendiri ini, ada Repetia Kurnia Fitri, ada Jatuh Budi Syaryono, Sadana Binullah, Gabriela Maharani, dan Ari Maharani. Kemudian untuk kelompok 4, ini ada Elsa Jiana, kemudian Ulutia Zahra, Bel Ananda Putri, Jadislami, dan saya sendiri, selaku moderator dan juga pemateri nanti, Juliadi, dan keolah-olah Juliadi Sulaiman. Oke, next. Nah, di dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas apa saja sih, di sini ada lima poin penting yang bakal kita bahas dari hasil review teman-teman kita dari kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu tentang introduction, kemudian kedua adalah inclusive countries, kemudian ada complementary countries, dan ketiga, keempat ya, exclusive countries, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Next. Nah, sebagai introduction, ini kita ngambilnya dari buku Komparatif Para Diplomasi yang ditulis oleh George A. Skaibion, dan ini nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana sih para diplomasi yang dilakukan oleh berbagai negara, khususnya di berbagai kawasan, yang nanti akan dispesifikasi oleh teman-teman sekalian selaku pemateri yang akan membahas mengenai sub-sub negara yang akan disampaikan. Mungkin lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke Belgia. Nah, untuk Belgia sendiri, nanti ini akan dibahas oleh salah satu dari teman kita, dari pemateri, yang akan membahas mengenai bagaimana para diplomasi yang dilakukan oleh Belgia pada hari ini, dan bagaimana awal mula para diplomasi itu dilakukan oleh Belgia. Mungkin kepada teman-teman, khususnya yang membahas para diplomasi di Belgia, dipersilakan waktu datang. Sayang. Oke, baik. Saya, Dianis Lami, akan membahas tentang para diplomasi di Belgia. Belgia adalah negara... eh, Belgia adalah khas yang paling inklusif di dunia dalam hal para diplomasi. Belgia dicirikan oleh perpercahan sosio-linguistik serta perbedaan yang ada di sepanjang garis regional dan komunitas. Nah, di Belgia sendiri, memiliki enam unit konstituen yang berbeda. Pertama itu ada komunitas Perancis, komunitas Jerman, komunitas Flemish, wilayah Valun, wilayah Flemish, dan wilayah ibu kota Brussels. Dengan reformasi negara bagian keempat, tahun 1993, Belgia menjadi federasi di mana kedaulatan secara resmi dibagi di antara tiga otoritas pemerintah federal, daerah, dan komunitas yang masing-masing memiliki kekuatan eksklusif mereka sendiri dan yang pada prinsipnya tidak boleh melanggar hak reerogatif orang lain. Nah, singkatnya ini, Belgia adalah negara yang paling inklusif di dunia dalam hal pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negerinya. Alasan yang paling relevan untuk melakukan paradiplomasi adalah globalisasi, regionalisasi domestik politik luar negeri, dan internasionalisasi politik dalam negeri, desentralisasi masalah dengan proses pembangunan bangsa, inefisiensi pemerintah pusat dalam melakukan politik luar negeri, promosi oleh para pemimpin, sub-state, government, dan pantai politik, dan mengelola perbatasan. Selanjutnya akan dibahas di tabel satu ini. Ini adalah penjelasan lebih lanjutnya dan penjelasan lebih singkatnya. Oke, terima kasih. Oke, saya Remarani akan menjelaskan tentang paradiplomasi di Jerman. Jerman merupakan negara-negara republik parlementer yang terdiri dari pemerintah federal dan landa yang merupakan unit sub-nasionalnya. Bagian kekuasaan antara pemerintah federal dan sub-nasionalnya dijelaskan dalam konstitusi Pasal 70 yang menjelaskan bahwa landa merupakan hak untuk memiliki hak untuk berlegislasi sejauh hukum dasar tidak memberikan kekuasaan legislatif kepada federasi. Yang mana dimaksud segala urusan yang tidak termasuk dalam kompetensi eksklusif pemerintah federal maka bisa diberikan kepada landa. Dalam hal pengendalian dan implementasi kebijakan luar negeri serta hubungannya dengan negara lain itu dilakukan oleh federasi. Dan mereka memang menghandle beberapa area yang merupakan kekuasaan legislatifnya. Namun pada area di mana landa memiliki kekuasaan untuk berlegislasi mereka bisa berhubungan dan melakukan perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional dengan adanya persetujuan dari pemerintah federal dan sudah berkonsultasi sebelum kesimpulan dari perjanjian tersebut mengaruhi area juristiksi mereka. Alasan landa melakukan peralumasi karena globalisasi regionalisasi domestikasi dan internalisasi politik domestik. Lalu motivatif mereka itu melakukan hubungan internasional karena ingin mengembangkan pembangunan ekonomi mereka dan menyelesaikan serta mengelola istri-istri lintabata serta budaya. Institusi yang mengawasi para diplomasi landa adalah Permanent Treaty Commission of the Landa yang mengadakan pertemuan tiap bulan yang diadiri oleh utusan dari landa untuk federasi. Di situ mereka akan membicarakan terkait perjanjian masing-masing kepada pemerintah federal serta untuk berkoordinasi antara landa. Mereka juga berpartisipasi dalam berbagai proyek rentas batas dan interregional dan sejak tahun 1990-an sudah membuka kantor representatif di luar negeri. Landa juga memasukkan sejumlah isu dalam agenda internasional mereka untuk mencakup lebih banyak area dan untuk menciptakan hubungan dengan negara lain mereka menjalankan beberapa proyek di negara tujuannya atau bisa memberikan dana pembangunan kepada negara tersebut. Lalu dalam European Union sendiri landa yang ingin terlibat dalam forum internasional itu bisa berpartisipasi melalui Bundesrat. koordinasi antara pemerintah pusat dengan landa itu sangat operatif dan inklusif karena masing-masing mengetahui dan mendukung ketika salah satu pihak akan melakukan kerjasama atau perjanjian dengan negara lain. Dan para diplomasi yang mereka lakukan juga menghasilkan dampak positif pada pembangunan negara karena adanya rasionalisasi kebijakan luar negeri nasional dengan memperbolehkan landa untuk aktif dalam area-area kekuasaannya dan demokratisasi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Thank you, Arin. Atas semua parah yang mengenai tadi Jerman ya. Kita tahu jadi gimana tuh peratumasi di Jerman tadi tuh udah ada suksinya. Sekarang kita lanjut ke Kanada ya yang akan disampaikan atau dibahas oleh Jatheo Budi Sarion pada Jatheo waktu dan layan dipersiwakan. Baik, terima kasih Juliadi. Saya Jatheo Budi Sario dan saya akan menjelaskan parah dipilmasi di Kanada menurut buku yang kami review ini. Ya, jadi untuk sedikit background, sebagai negara federal, Kanada itu memiliki dua tingkat pemerintahan. Tingkat nasional atau disebut juga dengan federal dan tingkat provinsi. Constitution Act tahun 1867 itu memberikan kuasa kepada Parlimen Nasional dalam sektor perpajakan, regulasi perdagangan, keamanan, dan sebagainya. Sementara, legislatif provinsi itu mempunyai kuasa dalam sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, kepemilikan lahan, dan lain-lain. Constitution Act tahun 1867 ini tidak secara eksplisit memberikan wewenang kepada pemerintah federal maupun pemerintah provinsi untuk secara eksklusif menjalin hubungan internasional. Pemerintah federal Kanada memiliki jurisdiksi penuh dalam menentukan struktur hubungan diplomatik dengan aktor negara luar, serta isu tradisional seperti pertahanan dan keamanan. Pemerintah federal juga memiliki wewenang utama dalam proses negosiasi berjadian internasional dan juga hubungan perdagangan internasional serta implementasinya dalam tingkat federal atau nasional. Namun proses implementasi per provinsi itu berada di tangan legislatif provinsi selaku pemerintah subnasional. Pemerintah subnasional ini juga disebut sebagai sub-state government atau disingkat SSG. Jika dalam negosisi internasional terdapat subjek spesifik yang termasuk dalam ranah juristik provinsi maka pemerintah federal akan berkonsultasi kepada SSG. Bisa di next. Secara ekonomi semua provinsi di Kanada itu bergandung pada perdagangan internasional. Disini ada beberapa provinsi-provinsi selaku provinsi yang paling aktif secara internasional ya. Ada Alberta, Ontario, Quebec, dan New Brunswick. setiap-setiap provinsi ini mempunyai agensi birokrasi internasional sendiri ya. Seperti kementerian, departemen, atau semacam perkantoran untuk segala macam urusan para diplomasi. Misal, Quebec itu mempunyai kementerian hubungan internasional yang terpisah dari Kementerian Federal, Kanada, serga seluruhan dan tugas dari Kementerian Hubungan Internasional Quebec ini mengkoordinasi aktivitas hubungan internasional Quebec secara spesifik dengan membentuk delegasi dan menunjuk perwakilan yang kemudian akan dikirim ke luar negeri. Setelah itu ada juga di Ontario yang memiliki kantor hubungan internasional juga dan ada semacam birokrasi dan kantor birokrasi serupa ya di Provinsi British Columbia. dan itu juga dengan New Brunswick. Jadi tujuan provinsi-provinsi kadadanya di menjalin hubungan eksternal itu bervarian. Provinsi yang lebih tergantung pada perdagangan internasional memiliki insentif untuk lebih aktif. Misal Ontario telah meluncurkan sebanyak 56 misi internasional di 20 negara termasuk Jerman, Italia, Afrika Selatan, dan Korea Selatan agar Provinsi Ontario secara spesifik itu mendapatkan posisi lebih baik dalam pasar global. Quebec menjadi provinsi yang melakukan para diplomasi interaktif di dunia dan mengapa Quebec menjadi bisa dibilang sebagai provinsi yang teraktif melakukan para diplomasi itu karena memang memiliki kepentingan sendiri dari kepentingan pemerintah provinsi untuk mencari status dan pengakuan menunjukkan identitas Quebec sebagai suatu provinsi yang memiliki identitas berbeda dengan provinsi-provinsi di Kanada selain Quebec karena kita ketahui bahwa Quebec itu adalah provinsi yang memiliki banyak penduduk yang berbahasa Perancis dibanding dengan bahasa Inggris yang ada di provinsi-provinsi di Kanada yang selainnya. Juga Kementerian Hubungan Internasional Quebec telah berhasil menandatangani sekitar 550 perjadian internasional dengan 79 negara dan juga telah berhasil mendirikan sebanyak 20 kantor perwakilan yang terpisah dari Kedotaan Besar Kanada di 17 negara yang berbeda. Boleh bisa di next. Baik, ini ada sedikit tabel ya yang juga sebenarnya terang dalam buku dan ini semacam hanya review ya dari apa saja yang sudah dijelaskan secara teks. Mungkin saya bisa mengkit sedikit dengan alasan utama Kanada melakukan para diplomasi. Alasan itu adalah status unit federal yang asimetris khususnya buat Quebec adanya keinginan efektif dalam tindakan pemerintah pusat untuk memenuhi kebijakan luar negeri pada dekade 1970-an hingga 1980-an maka itu mendorong Quebec untuk menjalankan semacam otomatis kita sendiri dan maka timbulah para diplomasi di Quebec itu sendiri dan provinsi-provinsi lain menjadi ikut serta dan melakukan hal yang atau economi dasar yang serupa dengan Quebec tapi tidak tidak sejauh Quebec karena kita sudah diketahui bahwa Quebec itu adalah provinsi yang memiliki perbedaan dengan provinsi-provinsi lain dan bisa kita lihat bahwa Canada itu menjadi negara di mana terjalin para diplomasi sentral dengan provinsi dalam tipe inklusif baik sekian pemerparan materi dari saya selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator terima kasih terima kasih Jotio atas pemerparannya mengenai para diplomasi di Canada kita tahu dari Jotio tadi menjelaskan ternyata di dalam Canada itu sendiri ada negara bagian atau wilayah tertentu yang memang melakukan hubungan luar negeri yang kutusnya Quebec tadi sekarang kita lanjut deh ke gimana sih sekarang kita masuk ke Australia Australia ini yang bakal dibahas oleh Fitri yang selaku yang mereview tentang Australia para diplomasi di Australia kepada Fitri waktu dan layar dipersilakan kayak Gabby sorry ya sorry Gabby oke oke sorry guys oke thank you so much kepada Juliadi dan izinkan saya menerima kasih lebih dahulu nama saya Gabby Lamaharani dan disini saya akan menjelaskan mengenai para diplomasi di Australia nah sebelumnya saya akan memberikan some brief info terhadap si Australia ini jadi si Australia ini merupakan negara federasi monarki konstitusional dan juga demokrasi parlamenter yang mengikuti model sistem parlement Westminster nah si sistem parlement Westminster ini apa sih jadi si model sistem parlement Westminster ini itu adalah sistem dimana pemimpin partai atau koalisi partai yang memegang mayoritas dalam DPR itu bisa untuk membentuk suatu pemerintahan nah jadi itu tadi info singkat terkait Australia kemudian kalau bisa terkait para diplomasinya itu bagaimana sih nah untuk para diplomasinya sendiri si Australia ini sudah dirangkum dalam bentuk tabel yang ada di layar jadi seperti yang kita lihat pertama dulu ini yang paling atas adalah relevant reasons to conduct para diplomasi disini berarti makna itu ada alasan relevan dibalik pemerintah daerah Australia termasuk SSG atau sub-state government untuk melakukan para diplomasi yang mana disini ada empat ya ada empat alasan umumnya yaitu ada globalisasi regionalisasi desentralisasi dan juga unit federal yang asimetris kemudian lanjut ada legal basis of para diplomasi itu sendiri dimana disini ada dua kita ambil intinya itu ada dua yang pertama itu kekuatan konstitusional yang bersifat intrusif untuk mengadakan hubungan internasional bagi SSG nah disini juga ada residual power yang diberikan kepada SSG yang mana residual power ini sendiri itu kekuatan yang tidak diberikan secara gamblang atau secara langsung kepada pemerintah federal nah kekuatan ini yang dikasih ke si SSG ini untuk melakukan para diplomasi kemudian yang kedua adalah konsultasi dan partisipasi si SSG yang bersifatnya itu intrusif dalam pengadilan keputusan politik luar negeri dan juga untuk implementasinya selanjutnya ada motif dominan bagi SSG untuk melakukan hubungan internasional yang mana disini dimayoritasin intinya itu dia lebih banyak condong itu karena ekonomi jadi disini si SSG atau pemerintah sub-state government Australia ini juga dia berusaha untuk membawa dampak atau memajukan Australia di bidang ekonomi ke ranah internasional kemudian disini juga selayaknya negara yang melakukan para diplomasi Australia sendiri juga berupaya untuk melakukan institusionalisasi para diplomasi yang mana disini dibuktikan dari beberapa poinnya yang pertama adalah adanya keberadaan kementerian luar negeri SSG di luar negeri kemudian ada representasi diplomatik permanen di luar negeri melakukan kunjungan resmi termasuk mengadakan acara-acara terparas internasional seperti misalnya international exhibitions forums dan juga hubungan global dan tas-batas dari SSG itu sendiri dengan negara lain namun walaupun demikian para diplomasi ini juga membawa konsekuensi tersendiri walaupun para diplomasi ini bertujuan dalam rangka pembangunan bangsa beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh Australia ini sendiri itu adanya rasionalisasi patek kemudian negeri demokratisasi dari proses pengambilan keputusan dalam pembuatan politik luar negeri nah di sisi lain ada proses konsultasi SSG yang inklusif dengan partisipasi SSG dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negeri nasional oleh karena itu jenis koordinasi pusat daerah dalam usaha luar negeri di Australia ini sifatnya inklusif nah sekian penjelasan saya terkait para diplomasi di Australia selanjutnya akan saya kembalikan kepada Julia terima kasih thank you Gabby atas pemakarannya mengenai para diplomasi di Australia sekarang selanjutnya kita ke Argentina yang akan dibahas tadi yang sempat kalah sorry yang akan dibahas oleh Fitri untuk Fitri waktu namayar di persilakan oke terima kasih Julia jadi jadi kita akan langsung masuk ke negara Argentina jadi secara singkat Argentina ini merupakan negara federal dengan sistem pemerintahan presidensial dan dia struktur pemerintahannya itu diisi oleh tiga unsur utama yang pertama ada eksekutif legislatif dan juga yudikatif nah di buku ini secara sebenarnya dijelaskannya itu cukup komprehensif ya tentang kenapa sih Argentina ini melakukan para diplomasi terus kayak tempat dari para diplomasi itu sendiri apa terhadap Argentina jadi yang pertama alasan yang paling utama Argentina untuk melakukan para diplomasi adalah yang pertama adanya globalisasi regionalisasi yaitu melalui forum Mercosur jadi Mercosur ini adalah sebuah forum perdagangan negara-negara Amerika Selatan dan Argentina ini menjadi salah satu anggotanya berbarengan dengan Uruguay Paraguay dan juga negara Amerika Selatan lain selain itu setelah adanya reformasi konstitusi pada tahun 1994 mereka mulai menerapkan sistem pemerintahan yang desentralisasi kemudian negara bagian khususnya provinsi-provinsi yang ada di Argentina itu mulai dilibatkan untuk menjadi pengekspor produk-produknya Argentina jadi mereka juga dilibatkan di dalam perekonomiannya kemudian yang kedua dasar hukum dari para diplomasi yang dilakukan Argentina itu adalah kebijakan yang inklusif bagi SSG atau pemerintah daerah di versi Indonesia dan mereka juga melibatkan pemerintah daerah di dalam proses pengambilan keputusan walaupun hanya secara terbatas kemudian motif utama dari pemerintah daerah Argentina melakukan kerjasama hubungan luar negeri adalah adanya permasalahan ekonomi dan juga border issues atau isu-isu yang mereka hadapi di negara-negara perbatasan kemudian di dalam pelaksanaannya seperti yang kita tahu kalau misalnya suatu negara ingin melakukan para diplomasi mereka perlu untuk melakukan yang namanya institusionalisasi terhadap para diplomasi itu jadi di Argentina ini mereka punya di bagian kementerian luar negerinya mereka ada jadi kebalik jadi pemerintah daerahnya itu punya bagian sendiri untuk urusan luar negeri jadi di setiap pemerintah daerahnya mereka punya divisi yang bertugas untuk menghandle hubungan kerjasama luar negeri dan juga mereka rutin melakukan kunjungan dinas luar negeri selain itu seperti yang sudah disebutkan di daerah Argentina juga aktif dalam meran ataupun forum internasional seperti kemudian konsekuensi atau dampak ini boleh di next slide kemudian dengan adanya para diplomasi dan rasionalisasi kebijakan luar negeri nasional ini provinsi atau negara bagian Argentina jadi punya kesempatan untuk bisa juga aktif di wilayah dimana mereka memiliki keuasaan jadi gak cuma ibu kotanya aja tapi juga pemerintah daerah lainnya bisa turut unjuk gigi di luar negeri selain itu untuk jenis koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait urusan luar negeri ini mereka komplementeri atau saling melengkapi jadi pemerintah federal adalah aktor utama yang bertanggung jawab untuk mendefiniskan dan juga menerapkan kebijakan luar negeri Argentina tapi pemerintah daerah atau SSG juga memainkan peran yang penting dalam kegiatan luar negeri yang tentunya diatur oleh konstitusi dan juga negara hukum lainnya mungkin sekian dari negara Argentina terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kita masuk ke Brasilia Rio de Janeiro yang akan dibahas oleh Padlan Aminullah Padlan waktu dan layar terima kasih terima kasih Bunda Juliadi atas ininya persembahannya jadi kita langsung masuk dari tadi banyak banget para diplomasi yang dijelasin jadi tabel ini di dalam buku selalu mengasih summary dari penjelasannya itu dan menurut saya ini dia cukup menggambarkan flow dari penjelasan itu tiap paragraf dengan cara pakai tabel ini nah pertama kita lihat dulu alasannya itu kenapa sih beragraf itu bisa terciptanya model para diplomasi pemerintahan daerah itu yang memiliki hak-hak untuk melakukan pelaksanaan hubungan luar negeri jadi itu biasa kayak yang tadi ada globalisasi regionalisasi demokrasi desetralisasi dan ini pedlar yang asimetris cuman yang disini memang ditekankan oleh penelus itu dari bagian demokrasinya kenapa itu jadi penekan utama di Brazil sendiri karena memang Brazil itu cukup lama dia lebih bertahun-tahun dan negaranya itu enggak menganus sistem demokrasi dan akhirnya semenjak mereka merdeka di bawah abad 19 mereka di tahun 1980 akhirnya berhasil mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara adanya transisi demokrasi nah makanya semenjak itu juga diterapkannya di tahun 1980 itu juga diterapkannya sistem federal karena kan wilayah Brazil itu juga cukup luas nah itu paling utama sih mengenai poin demokrasinya terus legalnya itu apa unsur-unsur konstitusinya itu apa yang mengatur itu jadi itu sebenarnya itu tercantum dalam pasal perlima mengenai perwakilan distrik jadi memang bagi kita di distrik-distriknya terus itu ada juga pasal 18 mengenai preziden adanya politik pemerintahan daerah atau politik federalnya ada juga pasal 44 yang mengatur sistem senatornya dan pasal 46 yang mengatur lebih jelas kayak tiap wilayah tiap distrik itu bisa mendapatkan berapa senator dan lebih jelasnya dia menetap setiap 3 tahun pemilihan terus abisnya ada pasal 21 itu pasal 21 itu yang lebih berfokus mengenai diizinkannya pemerintahan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri nah dari hal hal itu bisa kita lihat kenapa sih dari Pemda itu bisa berlaku hubungan luar negerinya nah kalau di Brazil sendiri itu faktor utamanya itu karena ekonomi karena memang terlepas dari memang negara itu juga termasuk negara maju cukup maju pesat di negara Amerika Selatan tapi itu juga menutup kemungkinan bahwa memang ketimpangan itu masih masih kuat banyak banget poin-poin yang tadi dijelasin di BAP itu apalagi poin-poin yang menjelaskan bahwa bagian gak usah jauh-jauh tapi bagian dari timur laut dengan Tenggara itu kayak gap-nya itu di geoponominya contohnya itu data yang dikasih tahu itu bahwa wilayah Maranhau itu tuh sangat berbeda gitu pemasukannya atau pendapatannya dibandingkan wilayah di Tenggara atau wilayah Sao Paulo dan Rio de Janeiro yang pendapatannya itu yang di wilayah-wilayah Tenggara itu bisa mendapatkan enam kelipat dibandingkan pendapatan yang didapatkan orang-orang di Maranhau nah ketimpangan itu yang sebenarnya sangat besar jadi ya berhubung juga ada pemerintahan daerah dan ada sistem politik demokrasi yang memberi kebebasan oke makanya Brazil tuh juga bisa melakukan gitu hubungan luar negerinya nah tapi gak semudah itu ya maksudnya dengan mereka memiliki hubungan luar negeri ternyata tipe para diplomasi dari negara tersebut juga gak termasuk yang inklusif kayak negara-negara kayak tadi juga soalnya Kanada Jerman tapi dia masuknya komplementer nah itu alasannya nanti kita bakal sebutin nah dari institusinya jadi emang dari institusinya emang ada pembentukan kementerian luar negeri untuk bagian federal yang menyokong peningkatan hubungan tersebut seperti peningkatan kunjungan resmi luar negeri pameran forum internasional serta partisipasi dalam jaringan global tapi konsekuensi dari para diplomasinya apa? itu sebenarnya masih ada peran dari kementerian luar negerinya sendiri gitu kayak merasionalisasi politik luar negeri nasional jadi terlepas memang dari hubungan itu bisa dilakukan tapi ada kayak konstitusi-konstitusi nasional yang harus ditetapkan gitu walaupun mereka punya konstitusi keperaturan hukumnya sendiri di distrik-distrik itu tapi itu kayak harus dikompromikan dulu gitu loh dengan pihak pusat di Brazil gitu karena kalau mereka tidak sesuai dengan perencanaan kepentingan nasional dan tidak atau melanggar karena kan juga para diplomasi juga bisa mengarah ke protodiplomasi ya nah itu sangat ini sih sangat mengancam politik domestik dari wilayah Brazil sendiri jadi memang jadinya tuh kayak kebijakan-kebijakan tersebut oleh wilayah federal itu masih kayak bisa dibilang kayak harus ngikut matong ekor dari pusatnya gitu makanya ada tulisan itu di tabel nomor 2 paling akhir konsekuensi para diplomasinya rasionalisasi politik luar negeri nasional yang akhirnya menciptakan tipenya itu hubungan pusat dengan daerah itu bersifat hanya komplementer gitu oke mungkin dari saya segitu saja saya kembali ke Jule terima kasih Pak Adlan atas rumah parahnya mengenai Brazil nah sekarang kita masuk ke Taman Sam kita masuk ke Amerika Serikat yang akan dibahas oleh saya sendiri selaku yang mereview tentang Amerika Serikat Amerika Serikat ini kan negara yang paling besar di kawasan Amerika kita tahu bahwa di dalam sejarah dunia internasional modern Amerika Serikat ini merupakan tongrak sejarah dalam sistem pemerintahan federal atau yang kita kenal dengan sistem pemerintahan negara bagian kenapa? hal ini karena Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengadopsi sistem pemerintahan ini ya teman-teman yaitu sistem federal kemudian hingga hari ini diadopsi oleh negara-negara lain untuk menerapkan sistem pemerintahan federal itu menurut Fry pada tahun 2009 di buku review yang kita review itu di buku yang tadi di halaman 297 hingga 250 kemudian next nah di dalam sistem federasi sendiri yang dibentuk dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat ini sebenarnya terdiri dari beberapa negara bagian bukan hanya negara bagian atau negara federal tetapi di dalam negara federal itu sendiri terdapat juga sub pemerintahan suku dari masing-masing negara bagian itu yang juga memiliki wewenang dan hak untuk terlibat dalam pemerintah pusat dan hubungan luar negeri kenapa? karena disini hampir sama ya dari dari pembahasan teman-teman sebelumnya mengenai negara yang dibahas itu memang faktor utamanya adalah karena ekonomi dan eksistensi dalam budayanya mereka jadi kedua komponen ini di dalam sub negara-negara federal ini juga memiliki hak untuk ini untuk melibatkan gimana caranya ekonomi dan kebudayaan mereka ini bisa eksis di hubungan luar negeri kayak gitu dan ini akan berimbas kepada hubungan luar negeri Amerika Serikat terutama pemerintah pusat dalam menentukan kebedaan luar negerinya kemudian next nah ini seperti yang kita jelaskan tadi teman-teman nah ini peta negara bagian ya kita tahu disini ada Colorado ada Los Angeles Texas Las Vegas tempat judi tempat haram gitu ya kemudian disini kita lihat disini ada 50 negara federal dari peta ini ya 50 negara federal atau negara bagian kemudian di dalam sub sub negara federal itu sendiri terdapat 562 pemerintahan suku apa maksudnya jadi disini di dalam negara federal itu sendiri teman-teman itu terdapat masyarakat-masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki ras atau suku yang berbeda dan disini dia juga memiliki pemerintah suku itu untuk terlibat di dalam bagian dari pemerintahan pusat untuk menentukan nasi mereka kedepannya khususnya ekonomi dan eksistensi dalam budaya itu sendiri untuk lebih famous lah ya untuk lebih mempromosikan diri mereka di kamca internasional ini juga berimbas ke foreign policy-nya ke Amerika Serikat yang sekarang diikuti oleh Blinken next nah sekarang kita masuk nih kalau tadi kita ngebahas secara meneluruh bagaimana sistem pemerintahan federalnya Amerika Serikat yang kemudian berimbas ke sub paling terkecilnya masyarakat suku ini juga jadinya mengakibatkan foreign policy-nya Amerika Serikat gimana caranya agar kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini merimbas kepada para diplomasi Amerika Serikat jadi disini ada dua pengaruh yang pertama adalah pengaruh pengaruh internal atau domestik domestiknya kan kita tadi lihat negara bagian kemudian di dalam negara bagian ada sub pemerintah suku kalau dari eksternal sendiri ini dipengaruhi oleh adanya globalisasi perubahan globalisasi disentralisasi dan sebagainya yang mengakibatkan foreign policy-nya Amerika Serikat juga harus melakukan para diplomasi tersebut kemudian next nah seperti ini ya sayang rintian para diplomasi yang mereka Serikat nih kalau tadi kan kita cuma ngebahas secara umum sekarang kita masuk nih alasan yang relevan ya untuk menghubung para diplomasi ini karena adanya dari sisi eksternal karena adanya globalisasi regionalisasi desentralisasi asimetri unit federal dan mengolah perbatasan masalah kemudian poin yang kedua adalah dasar hukum para diplomasi penegeri nasional seperti apa kekuasaan konstitusional yang inklusif ini untuk melakukan hubungan internasional maaf guys kekuasaan konstitusional yang inklusif untuk melakukan hubungan internasional bagi sub-state government kekuasaan sisa tidak secara eksklusi diberikan kepada pemerintah federal dicadangkan kepada kulturasi eksklusif atau partisipasi dalam pengambilan keputusan dan informasi di dalam negeri nasional kemudian sekarang kita masuk ke motif dominan sub-state government penyelenggara hubungan luar negeri apa nih motif dari sub-sub negara bagian ini melakukan para diplomasi di Amerika Serikat yaitu karena dua poin isu ekonomi dan lintas batas yang kedua adalah institusionalisme para diplomasi dimana disini kementerian kementerian dari kementerian luar negeri dari masing-masing negara bagian ini memiliki perwakilan diplomatik permanen di luar negeri dan juga bisa melakukan kunjungan luar negeri untuk mewakili wilayah mereka kemudian yang ketiga konsekuensi para diplomasi dalam pembangunan bangsa yaitu kita lihat nasionalisasi politik luar negeri nasional dan yang terakhir jenis koordinasi pusat daerah dalam urusan luar negeri itu itu sebagai pelengkap dari hubungan luar negeri Amerika Serikat sendiri untuk mencapai kepentingan nasional mereka jadi kan biar gimana negara bagian itu dan sub-subnya itu kan adalah merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat gimana agar ekonomi dan eksistensi wilayah tersebut itu dapat mendapatkan kesejahteraan khususnya melalui kerjasama luar negeri jadi seperti itu ya sayang sekarang kita next saja seperti itu lanjut saja sayang tentang Afrika Selatan yang akan dibahas oleh Vela Ananda Vela waktu dan layan dipersilahkan terima kasih saya terima kasih moderator saya Vela Ananda Putri yang akan membahas Afrika Selatan melalui para diplomasi berdasarkan dalam pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa Afrika Selatan memiliki sistem pemerintahan parlementer menurut konstitusi cabang pemerintahan legislatif parlement terdiri dari dua yang pertama majelis nasional dipilih untuk mewakili rakyat dan memilih presiden kedua Dewan Nasional Provinsi mewakili provinsi untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam lingkup pemerintah nasional selanjutnya di dalam pasal 103 konstitusi mengatakan bahwa ada 9 provinsi meskipun provinsi tidak dibuat berdasarkan permukiman kelompok etnis dan rasa yang berbeda namun faktor-faktor tersebut akan berperan dalam keputusan akhir nanti boleh di next slide di tahun 1993 yang menjadi fokus utama di Afrika Selatan adalah persoalan segregasi rasial dan perpecahan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih terdapat perbedaan dalam ras di Afrika Selatan dimana tujuh dari mereka merupakan orang Afrika Selatan kulit hitam yang terdiri dari lebih 75% dari populasi tetapi di dua provinsi lainnya ras campuran merupakan mayoritas penduduk di sana selain itu pada tahun 1994 transisi di Afrika Selatan telah mengubah tantangan politik domestik dan internasional hal tersebut dibuktikan bahwa di dalam negeri semua orang dewasa Afrika Selatan telah mempunyai hak yang sama untuk memilih kemudian pada tingkat internasional Afrika Selatan juga telah terlibat secara konstruktif dengan organisasi regional dan internasional seperti komunitas pembangunan Afrika Selatan organisasi persatuan Afrika persemangguran bangsa-bangsa dan persidikatan bangsa-bangsa di sisi lain pemerintah federal memiliki departemen hubungan dan mewajakan luar negeri Afrika Selatan dengan tujuan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan dan nilai-nilai nasional Afrika Selatan melakukan dan mengkoordinasikan hubungan internasional Afrika Selatan dan mempromosikan tujuan kebijakan luar negerinya memantau perkembangan internasional dan memberikan saran kepada pemerintah tentang masalah dalam negeri yang terkait dengan kebijakan luar negeri melindungi kedai integritas internasional Afrika Selatan berkontibusi pada perumusan hukum internasional dan mempromosikan multilateralisme untuk mengamankan sistem internasional berbasis aturan dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa Departemen Luar Negeri membentuk Direktora Penghubung Provinsi untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan SSG dalam hal-hal tertentu yang menjadi fokus bersama dengan tujuan untuk mengkoordinasikan para diplomasi mereka Kemudian Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional berubah menjadi Departemen Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk mengkoordinasikan kerangka kebijakan hubungan SSG internasional dengan peran memfasilitasi hubungan internasional dan membangun jaringan pembelajaran SSG Dalam beberapa tahun terakhir SSG juga telah berpartisipasi dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri Afrika Selatan dengan berpartisipasi dalam proses legislatif nasional dan menyediakan forum nasional untuk pertimbangan publik tentang isu-isu yang membangun provinsi Sejak saat itu semua provinsi melakukan hubungan internasional secara lebih sistematis Oke untuk slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator Oke selanjutnya terima kasih Bella ya sudah dijelaskan mengenai Afrika Selatan sekarang kita lanjut ke India ya akan dibahas oleh Olivia Zahra Olivia Zahra waktu dan layar dipersilahkan ya Oke baik terima kasih Juliadi Sulaiman jadi untuk India sendiri India itu mengandung sistem demokrasi parlamenter dengan sistem multipartai dimana presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif dan perdana menteri merupakan kepala pemerintah yang diangkat oleh presiden dan menteri kabinet lainnya bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat dan diangkat oleh presiden mengikuti saluran dari perdana menteri dan untuk di pemerintah legislatif India sendiri menyatakan bahwa parlemen untuk persatuan terdiri dari dua majelis yaitu Dewan Negara Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan untuk federalisme Republik India terdiri dari 28 negara bagian dan 7 serikat dimana setiap negara bagian memiliki perbedaan dalam hal sumber daya pembangunan bahasa etnisitas dan budaya politik masing-masing dan untuk sistem federal di India sendiri itu memiliki tiga fase di mana fase terakhirnya itu sudah menghasilkan transisi penuh menuju demokrasi jadinya keseimbangan yang sebelumnya rapuh sudah dibangun kembali secara kekuatan sentral kepentingan elit di dalam masyarakat India pun kayaknya tanpa mengecualikan kelompok yang lebih lemah kemudian India sebagai India sebagai negara yang mempunyai masyarakat multikultural dimana setiap negara-negara bagiannya memiliki sejarah budaya yang berbeda dan dalam beberapa kasus ada komunitas yang berbeda di setiap negara jadinya di setiap negara bagian memiliki kepentingannya masing-masing boleh di next dan dalam hal aturan konstitusionalnya India mengenai pelaksanaan kebijakan luar negerinya kekuasaan pembuat perjanjian hanya dimiliki oleh peminta federal dan tidak ada persyaratan konstitusional yang berkaitan dengan konsultasi dengan negara bagian dalam kaitannya dengan pembuatan atau pelaksanaan perjanjian dan ada ketiga ketentuan dalam konstitusi India yang membuat aturan konstitusional tentang para diplomasi bersifat eksklusif di India yang pertama parlement memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk seluruh atau sebagian India dalam hal pelaksanaan perjanjian atau konvensi dengan negara manapun kemudian juga yang kedua pemerintah federal memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan undang-undang perjanjian dan kesepakatannya dan yang terakhir untuk mencegah negara-negara bagian menghalangi pelaksanaan hukum oleh perhimpunan kekuasaan eksekutif negara bagian harus dilaksanakan tanpa mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan eksekutif perhimpunan dari ketiga ketentuan ini dapat mencerminkan bahwa para diplomasi di India bersifat eksklusif selain itu juga pemerintah federal memiliki kementerian yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan luar negeri India boleh di next baik dan pemerintah India dan SSG jadi dalam beberapa kasus sebelumnya pemerintah pusat tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan negara bagian untuk menandatangani perjanjian dan SSG pun sendiri sebelumnya juga belum menunjukkan minat untuk campur tangan dalam masalah ini jadinya adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dengan SSG dan untuk sekarang dalam beberapa kasus pemerintah federal telah campur tangan dalam kegiatan internasional yang dilakukan SSG terlihat bahwa birokrat dan menteri di pemerintahan federal sangat protektif terhadap otoritas pusat atas bidang kebijakan tertentu termasuk yang kontrolnya didasarkan pada perampasan sejarah daripada hak konstitusional dan memiliki klaim yang lebih substansial dalam hubungan luar negeri dan juga pemerintah federal mengintervensi secara tidak langsung dan memberikan pengaruh pada aktor eksternal yang dimana negara-negara bagiannya bernegosiasi untuk mendapatkan bantuan dan dari sinilah pemerintah pusat telah mulai melakukan beberapa konsultasi kepada negara-negara bagian sehingga dalam proses negosiasi SSG agak sedikit boleh di next oke baik terima kasih ini adalah rangkuman dari mengenai para diplomasi ini dimana SSG sudah menyatakan minat mereka untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional juga dan motif dari para diplomasi SSG motif dari SSG untuk melakukan para diplomasi yaitu isu ekonomi dan lintas batas kemudian juga pelambagaan para diplomasi di India terbatas dengan bedan-bedan kecil untuk mengkoordinasikan usaha negeri kemudian juga untuk institusionalisasi para diplomasi biasanya dilakukan untuk dasar kunjungan resmi ke negeri pameran dan forum internasional dan juga dalam hal dasar hukum para diplomasi federalisme India masih terpusat dan SSG masih memiliki kekuatan yang terbatas untuk melakukan hubungan internasional sehingga kerangka hukum para diplomasi di India itu sangat eksklusif baik terima kasih terima kasih atas saya kembalikan ke Juladi Sulaiman terima kasih terima kasih Olivia sekarang kita lanjut kita lanjut ke Rusia teman-teman ini Rusia yang dibahas mengenai para diplomasi di Rusia seperti apa kita tahu Rusia banyak negara refederasi waktu dan tempat dipersilakan kepada pemateri terima kasih Juliadi saya Elsa Adrina akan membahas tentang para diplomasi di Rusia jadi federasi Rusia ini menerapkan sistem pemerintahan demokratis federal dan republik dengan sistem semi presidensial republik republik federal jadi presiden federasi federasi adalah kepala dari negara dan ia juga mempunyai segala kekuatan untuk memilih dan membuat keputusan dari internal dan foreign policy yang merepresentasikan federasi Rusia di dalam negaranya sendiri dan juga kepada dunia internasional jadi Rusia ini memiliki sistem legislatif yang bersifat bicameral dimana ada majelis federal yang menjadi representatif dan badan legislatif dari federasi Rusia yaitu mempunyai dua dewan yaitu ada council of the federation dan state dumah dimana council of federation yang merepresentasikan unit constituent atau subjek dari federasi merupakan dewan yang lebih tinggi daripada state dumah yang juga merepresentasikan rakyat hal ini menyebabkan Rusia mempunyai sistem legislatif yang inkongruen namun dalam federation treaty maret 1992 dan konstitusi 1993 terdapat 16 republik otonom yang diterbitkan 4 dari kelima oblas tersebut diberikan status republik federation treaty mendeskripsikannya sebagai negara mereka yang berarti bahwa mereka mempunyai kewenangan dalam area seperti sumber daya perdagangan eksternal dan penetapan APBN jadi memang pada tahun 1990-an ini negara-negara oblas di Rusia diberikan kewenangan lebih untuk mengatur dan menjalankan para diplomasi dengan negara-negara di luar negeri dan dalam pemerintahan federalnya kementerian luar negeri federasi Rusia bertugas untuk membuat segala peraturan yang mengatur tentang strategi foreign policy dan juga bertugas sebagai mediator yang memberikan proposal kepada presiden dan menjalankan foreign policy jadi kementerian ini juga bertugas untuk membantu SSG dalam menjalankan segala kerjasama internasional dan kerjasama ekonomi namun tetap berbasis kepada peraturan ketat yang sejalan dengan integritas dari negara Rusia dan untuk senternya juga tetap ada di Moskow dan dengan runtuhnya Uni Soviet dan adanya federasi Rusia SSG pada akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan segala agendanya terkait kerjasama eksternal banyak daerah yang pada akhirnya menjalankan kerjasama internasional demi mendapatkan akses ke pasar internasional ataupun mengembalikan segala kontak dengan negara yang tadinya sempat hilang karena untungnya USSR ada beberapa faktor pendorong SSG di Rusia jadi ada sekitar 35 daerah di Rusia yang berbatasan secara langsung dengan negara-negara luar jadi ini kurang lebih seperti faktor strategisnya banyak juga dari mereka yang mempunyai masalah transborder selain itu juga ada faktor ekonomi pendidikan dan kontak kultural yang merupakan faktor esensial pendorong SSG melakukan segala aktivitas internasional jadi daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi dan industri yang tinggi ini pada akhirnya mulai menjalankan dan menjalin hubungan dengan partner internasional seperti Sveriges Schlossk Oblast yang terkenal akan industri dia menjalankan hubungan internasional dengan Jerman Baden-Württemberg sebagai salah satu partner utama dalam kerjasamanya selain itu ada juga Cathy Mansisky yang merupakan daerah penghasil minyak terbaik di Rusia bekerjasama dengan Alberta Kanada nah jadi ini ada dua daerah yang sangat aktif gitu ya dalam menjalankan para diplomasinya yang pertama ada Republik Tatarstan yaitu salah satu daerah yang sangat aktif dalam menjalankan para diplomasi dan juga merupakan salah satu yang sudah sangat terinstitusionalisasi karena pada tahun 1993 Tatarstan sendiri mendirikan kementerian luar negerinya sendiri dan menjadikan pusat institusi untuk koordinasi dan mengatur aktivitas luar negeri dan pemerintahan republik dan ada sekitar 50 perjanjian internasional yang dijalankan oleh Tatarstan dan selain dengan Tatarstan ada juga daerah yaitu Samara Oblas yang merupakan daerah aktif dalam menjalankan perdagangan internasional yang juga dibuktikan dengan kerjasama perdagangan dengan lebih dari 100 negara dan telah mengadakan suatu joint venture dengan China Jerman Itali Ukraina dan Amerika Serikat Lalu bagaimana para diplomasi of Russia in 1990 dan 2000 jadi pada tahun 1991 Rusia itu menjadi salah satu negara yang mempunyai foreign policy yang cukup inklusif karena memang dari treaty-treati yang sudah dibentuk itu memang lebih mengedepankan desentralisasi dan memberikan kekuatan kepada daerah-daerah untuk menjalankan para diplomasinya sesuai otonomi daerahnya masing-masing namun memang pada tahun 2000 dengan adanya rezim Putin para diplomasi akhirnya berubah menjadi eksklusif lagi dengan adanya kontrol dari pemerintah pusat yang lebih ketat dan tidak lagi mengikut sertakan SSG dalam definisi dan implementasinya untuk foreign policy jadi pada akhirnya IRSSG dapat berkembang dengan adanya rasionalisasi dari kebijakan foreign policy namun dikembalikan secara paksa oleh rezim Putin dan mengedepankan sentralisasi dan pada akhirnya mengurangi aktivitas para diplomasi dari daerah oke baik mungkin dari tadi kami sebagai pemateri sudah menjelaskan beberapa negara-negara yang menerapkan para diplomasi saya akan kemudian membacakan konklusi dari chapter 3 dari buku para diplomasi ini yang pertama adalah dalam halnya varian para diplomasi koordinasi pusat daerah dan IRSSG menjadi suatu hal yang sangat penting kasus yang paling inklusif dari semua negara adalah BLGS setelah reformasi konstitusi tahun 1993 dan yang kedua dapat terjadinya perubahan tipe koordinasi pusat dan daerah dan yang ketiga berdasarkan alasan relevan untuk melakukan para diplomasi semua kasus yang dianalisis membuktikan bahwa penyebab terpenting dari peningkatnya para diplomasi adalah globalisasi regionalisasi dan desentralisasi lalu poin keempat demokratisasi menjadi penyebab meningkatnya para diplomasi hanya pada negara-negara yang memang keadaan demokrasinya masih dalam proses konsolidasi seperti Argentina Brazil Meksiko Rusia dan Afrika Selatan dan yang kelima dalam halnya motif sentral para diplomasi analisis komparatif menunjukkan bahwa motif utama penyelenggaraan IRSSG adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal poin keenam hipotesis tentang pengembangan institusional juga didukung di semua negara yang telah kami teliti SSG telah berhasil untuk menciptakan kementerian dan badan agensi sendiri untuk mengkoordinasi segala aktivitasnya di luar negeri dan poin ketujuh mengenai variasi di aktivitas internasional yang dilakukan oleh SSG di setiap negara SSG itu biasanya melakukan aktivitas internasionalisasi dengan faktor pendorong yang kurang lebih sama dan yang keelapan tentang konsekuensi dari adanya paradiplomasi terlebih karena adanya peraturan khusus dari pemerintah pusat yang biasanya memperbolehkan daerah untuk melakukan aktivitas internasional poin ke sembilan dengan adanya pemisahan antara foreign policy dan hubungan internasional semua negara yang diteliti kurang lebih mempunyai persamaan dalam penerapan foreign policy yaitu adanya pemisahan antara kekuatan eksklusif dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan high politics dan daerah SSG biasanya masih diperbolehkan untuk bekerjasama tentang urusan-urusan low politics seperti culture dan poin ke sepuluh hipotesis dari adanya variasi institusional kurang lebih didukung dengan adanya analisis komparatif baik mungkin segitu aja dari saya saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih Alisa dan teman-teman atas pembahasan mengenai materi dari review hasil review yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu jadi demikian teman-teman dan Mas Laude atas dari apa atas dari pembahasan dari kelompok kami yaitu kelompok 3 dan 4 mengenai bagaimana para diplomasi di berbagai negara berdasarkan dari buku yang telah kami rakam mohon maaf apabila ada kesalahan dan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh EOSA sudah bisa dimatikan selamat menikmati